UNES GEMBILANG UNTUK INDONA MAJU! LPTK JUARA! 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 Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini UNES mengikuti acara perhelatan nasional yang dua tahun sekali yang diselenggarakan oleh LPTK. 12 perguruan tinggi negeri, ex-equip, menyelenggarakan event yaitu LPTK Cup yang dilakukan dengan berbagai capang olahraga. Yang pertama, tenis hari ini di Jakarta ini. Kemudian ada badminton, ada petang, dan ada golf. Kita perlu membangun semangat sehat, karena sehat itu sangatlah utama, yaitu kita harus jaga sehat. Yang kedua, kita juga bangun persahabatan dengan siapapun. Dengan olahraga, kita merekat persahabatan. Dengan persahabat, kita akan menjadi hebat. Yang kedua adalah mental juara. Kita harus memiliki mental pemenang, bukan pecundang. Dan karena itu, Indonesia harus terus bertumbuh dan tangguh. Bersama LPTK se-Indonesia, kita bertumbuh untuk menjadi tangguh dan UNES menjadi bagian penting dalam membangun LPTK yang maju, Itu juga Indonesia yang tangguh. Kita bangga menjadi bagian dari UNES. Mari kita tunjukkan kemampuan kita semaksimal mungkin, agar reputasi UNES melalui kegiatan LPTK Cup 2021, di Universitas Negeri Jakarta ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Dan membanggakan untuk UNES. Syukur Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan. Saya hanya berusaha bermain yang terbaik untuk hasil. Saya serahkan kepada Tuhan dan saya berharap teman-teman semua dari UNES dan semua untuk tetap berhubung kami. Semoga kami bisa berjuang semaksimal mungkin sampai partai puncak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ini. Pertanyaannya luar biasa, jadi kita ini partai pertama penentu untuk menang. Tadi kita main cukup fight ya, cukup fight. Jadi kita natung tulus, diamet yang masuk. Kita tenang, kita kontrol emosi. Sehingga kita mendapatkan yang kita harapkan. Tadi skor yang ketat. Jadi tie break tadi, 85. Jadi pertandingan tadi luar biasa. Jadi kita kontrol emosi, kita tenangkan. Jadi intinya kita main tenang. Jangan kompak kita. Ya, yang jelas tadi musuh bermain dengan sangat baik. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik. Jadi hanya itu, terima kasih. Target counting adalah juara. Kita ada dua juara. Pertama, juara dalam bersahabat. Yang kedua, juara memang kita meraih prestasi. Apapun yang kita raih adalah kita tetap harus menjadi juara. Dengan bersahabat, walaupun mungkin skor kalah, tapi kita akan juara. Apalagi kalau kita bersahabat, juga skor akan kita tinggi. Ya, itu karja yang utama ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.